Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari aktivitas kelompok di halaman 109-110 di buku paket IPS kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soal atau pertanyaannya. Untuk membantu kalian memahami faktor yang menyebabkan perubahan sosial, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Buatlah kelompok dengan anggota 3-4 orang. 2. Setelah kalian mengamati berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di Indonesia, diskusikan hal-hal berikut. Oke, kita akan jawab. 3 pertanyaan A, B, dan C ini. Langsung saja kita baca soalnya. Yang A, bagaimana perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan alam yang subur dan di lingkungan alam yang kurang subur? Jawabannya, Di alam yang subur yaitu banyak masyarakat dari luar yang datang ke daerah yang subur untuk bertanding. Kedua, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Yang ketiga, masyarakat hidung saling bergantung satu dengan yang lainnya. Yang kedua, alam yang tidak subur yaitu hanya sedikit masyarakat luar yang datang bahkan masyarakat pada pergi ke daerah yang lain. Yang kedua, memiliki sedikit hasil pertanian. Dan yang ketiga, masyarakat hidup masing-masing. Itu jawabannya, silakan kalian salingin. Kemudian yang B, Apa saja perubahan sosial budaya akibat Indonesia berperang melawan penjajahan Belanda? Jawabannya, Terdapat beberapa bahasa yang diserap dari bahasa Belanda. Kedua, gaya berpakaian yang mengikuti gaya berpakaian dari daerah barat. Yang ketiga, persebaran agama Kristen yang dibawa oleh misionaris-misionaris Belanda. Itu jawabannya. Kemudian yang C, Carilah contoh pengaruh masyarakat lain di sekitar tempat tinggal kalian yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Jawabannya yaitu gaya hidup, contohnya olahraga lari setiap pagi. Kedua, cara berkomunikasi, Yaitu berbicara dengan sopan terhadap orang yang lebih tua. Ketiga, sikap dan berlaku, Yaitu saling menghormati satu sama lain. Yang keempat, budaya dari luar, Yaitu cara berpakaian atau fashion sehari-hari. Setelah teman-teman, jawabannya A, B, dan C. Kemudian yang ketiga, Kalian dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber Dan mengasosikasikannya dengan kelompok lain. Tulis hasil diskusi kalian, Kemudian presentasikan di depan kelas. Jadi, Yang kita bahas tadi, Jawabannya silahkan kalian presentasikan di depan kelas kalian masing-masing. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.